Pemirsa Polres Tegal menggerbek sejumlah tempat prostitusi berkedok Pantipijat di sepanjang jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah. Polisi membawa 25 pramu pijat ke Aula Polres Tegal. Para pramu pijat digerbek polisi saat sedang melayani pria hidung belang. Polisi menggelar rahasia setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya prostitusi terselebung berkedok Pantipijat. Puluhan pramu pijat yang ditangkap rata-rata masih berusia antara 20 hingga 30 tahun. Setelah didata, para pramu pijat akan diberikan pembinaan oleh petugas Binmas Polres Tegal supaya tidak kembali menjadi pekerja seks komersial. Agar memberikan efek jerah, mereka dikenai sanksi tindak pidana ringan. Jumlah panti pijat di sepanjang jalur Pantura Tegal semakin banyak setelah ditutupnya dua lokalisasi di Surabaya, Doli dan Jarang. Selain itu, rahasia ini dilakukan untuk mencegah eksodus pekerja seks komersial dari luar daerah pasca penutupan lokalisasi Doli dan jarak di Surabaya. Maksud dan tujuan dari operasi pekat yang dilaksanakan oleh Polres Tegal, khususnya dari Satuan Sabara Polres Tegal, yang pertama adalah untuk mengantisipasi eksodus dari Doli, pelarian dari Bali, masuk ke wilayah kita. Jadi kita akan terus melaksanakan hal seperti ini agar masyarakat lebih nyaman, lebih damai.